Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sosok hantu yang bernama Kalimpau, yang berasal dari Tanah Bugis. Kira-kira seperti apa kisahnya, dan seberapa menyeramkan hantu yang satu ini? Penasaran? Sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti biasa, saya mau mengajak kepada teman-teman semua, buat yang belum subscribe, supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya. Supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi serta hiburan kepada kita semua. Oke, kalau sudah langsung saja, mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia kisah hantu Kalimpau, sosok hantu yang tak punya wujud yang berasal dari Tanah Bugis. Hantu Kalimpau merupakan satu dari sekian banyak hantu yang ditakuti di Sulawesi Selatan. Salah satu alasan mengapa sosok hantu Kalimpau ini sangat ditakuti, adalah karena hantu ini sangat gemar menculik dan menyembunyikan seseorang di suatu tempat dalam jangka waktu yang lumayan lama. Meski demikian, apabila hantu ini menculik seseorang, biasanya seseorang tersebut tidak akan disembunyikan di tempat yang jauh, melainkan biasanya hanya di semak-semak atau di atas pohon. Menurut cerita orang-orang terdahulu, mengatakan bahwa orang yang diculik oleh hantu Kalimpau ini sebenarnya bisa melihat apabila ada orang yang mencarinya. Hanya saja, orang yang mencarinya tersebutlah yang tidak bisa melihatnya. Ada kemungkinan orang yang diculik itu memang disembunyikan di tempat yang dekat, namun tempat tersebut sebenarnya berada di alam lain, sehingga orang-orang pun sulit untuk menemukannya. Satu hal yang janggal dari sosok Kalimpau ini adalah tidak ada satupun orang yang mengaku pernah melihat penampakan dari sosok hantu ini. Tidak ada yang tahu bagaimana rupanya, seperti apa penampilannya, dan bagaimana sosoknya. Bahkan orang yang pernah diculik sekalipun mengakui bahwa dia sama sekali tidak tahu seperti apa sosok hantu Kalimpau yang telah menculiknya ini. Di awal tahun 2018 yang lalu, hantu Kalimpau sempat beraksi di daerah bernama Desa Pese, Kecamatan Dondri-Dondri, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Korbannya adalah seorang kakek bernama Nurdin, atau yang lebih sering disapa dengan sebutan Lahedding, yang saat itu telah berusia sekitar 75 tahun. Menurut ceritanya, Lahedding saat itu sedang hendak menuju ke rumah anaknya dengan berjalan kaki. Dan memang untuk ke rumah anaknya tersebut, Lahedding harus melintasi sebuah hutan adat, yang memang kabarnya merupakan hutan yang lumayan angker. Jarak ke rumah anaknya sendiri adalah sejauh 2 km. Pada saat memasuki kawasan hutan adat itulah, kakek Lahedding ini tiba-tiba menghilang entah kemana, tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Memang menurut warga sekitar, hutan adat yang ada di situ, memang mempunyai banyak sekali cerita mistis di dalamnya. Kabarnya, kalau ada warga yang memasuki hutan tersebut, biasanya akan dibuat pusing dan tersesat, sehingga kesulitan untuk menemukan jalan keluar. Kabar hilangnya kakek Lahedding ini membuat para warga beserta Satol Pepe dan juga tim reaksi cepat basarnas Sopeng berbondong-bondong pergi mencari kakek Lahedding ini. Pencarian terus dilakukan dengan menyusuri hutan adat secara menyeluruh. Namun hasilnya nihil, kakek Lahedding belum juga ditemukan. Tidak hanya sebatas itu, ketika proses pencarian kakek Lahedding ini dilakukan, secara tiba-tiba ada beberapa anggota pencari yang langsung kesurupan. Alhasil, pencarian menjadi terhambat akibat adanya kesurupan massal yang terjadi. Akhirnya, untuk mempercepat proses pencarian, diutuslah orang pintar atau dukun untuk ikut membantu mencari kakek Lahedding ini, sekaligus juga sebagai perantara untuk berkomunikasi dengan sosok hantu kalimpau ini. Hingga pada akhirnya, setelah proses pencarian berlangsung selama 3 hari dan 2 malam, akhirnya kakek Lahedding ini pun berhasil ditemukan di balik semak-semak yang ternyata berada tidak begitu jauh dari rumahnya. Lahedding pun langsung dibawa ke rumah sakit untuk dicek kesehatannya. Dan anehnya, kakek Lahedding nampak sehat dan bugar. Menurut kesaksian kakek Lahedding sendiri, dia mengaku bahwa selama 3 hari dan 2 malam ini, dia seperti merasa berada di alam lain. Dan di alam lain tersebut, dia selalu diberikan makan dan minuman secara teratur. Saat ditanya mengenai wujud dari makhluk gaib yang menculiknya tersebut, kakek Lahedding mengaku tidak tahu seperti apa sosoknya. Saya tidak tahu, karena dia seperti menyakap saya dan menahan mulut saya untuk tidak berbicara. Saya melihat orang-orang yang mencari saya, tapi saya berusaha memanggil mereka dan saya seperti tidak bisa bicara. Demikian tentasnya kalau diminta keterangan soal kejadian ini. Dan sampai saat inipun, sosok hantu kalimpau ini sendiri masih menjadi misteri yang belum juga terpecahkan. Berbeda jauh dengan hantu lain yang kerap kali menampakkan dirinya kepada manusia, hantu yang satu ini justru tidak menampakkan wujudnya sama sekali. Meski begitu, aksinya kerap kali meresahkan warga, utamanya di daerah Tanah Bugis. Dan teman-teman, seperti itulah tadi kisah hantu kalimpau yang berada di Tanah Bugis, Sulawesi Selatan. Bagaimana menurut kalian? Pernahkah kalian mengalami hal serupa? Pernahkah kalian melihat sosok hantu yang satu ini? Atau mungkin di tempat kalian, hantu seperti ini pun juga ada. Cuma namanya berbeda. Bisa teman-teman semua ceritakan di kolom komentar di bawah. Atau mungkin juga teman-teman punya cerita atau kisah mistis lainnya, soal hantu ini atau soal hantu-hantu lainnya, bisa teman-teman semuanya ceritakan di kolom komentar di bawah. Mari sama-sama kita berdiskusi di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol like-nya. Silahkan teman-teman like ini video, dan share juga ini video ke teman-teman yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai habis, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.